Ya, pemirsa pemasangan spanduk PKD Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur di perempatan jalan diprotes warga. Ya, selain tidak efektif, pemasangan spanduk dianggap mengganggu pandangan pengendara dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pekerja ini mencabut paksa tiang panjang dan melepas empat spanduk besar bergambar empat pasangan calon bupati dan wakil bupati Ponorogo yang terpasang di perempatan desa Siman, Ponorogo. Meski malam dan gelap, namun pekerja tetap melakukan pelepasan spanduk yang dinilai meresahkan warga. Sebelumnya spanduk ini terpasang berjajar memanjang di tepi jalan perempatan. Karena pemasangannya terlalu rendah, spanduk ini mengganggu pandangan pengendara yang hendak belok. Akibatnya, sejak pemasangan spanduk sering terjadi kecelakaan lalu lintas di lokasi ini. Warga pun protes dan menuntut KPU Ponorogo melepas spanduk tersebut. Karena terus diprotes, KPU melakukan penertiban. Spanduk ini dilepas untuk dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan tidak mengganggu pengguna jalan. Sekarang ini ada keluhan dari warga, ada laporan bahwa ini dirasa mengganggu pandangan masyarakat berlalu lintas. Sebenarnya titiknya atas keselangatan mereka, kita pindah. KPU menegaskan pencopotan spanduk karena permintaan warga dan unsur keselamatan. Selain itu, sudah kesepakatan dengan tim pemenangan masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki memberitakan.